Intro Amanda Manopo takut di infus lantaran pemburu darah yang tipis dan kecil menjadi aktris yang kerap melakukan perawatan kulit Amanda Manopo tentu sudah tak asing dengan infus namun siapa sangka jika aktris yang akan segera berusia 24 tahun itu justru memiliki ketakutan yang besar pada infus kalau misalkan di infus ya aku takut banget ujar Amanda Manopo bukan tanpa sebab Amanda Manopo pun mengungkap alasannya takut dengan jarum suntik untuk infus Amanda Manopo mengaku takut di infus lantaran punya pemburu darah yang tipis dan kecil hal itu bisa membuahnya disuntik berkali-kali jika menjalani infus karena apa? aku tuh apa ya namanya nadi kali ya urat itu tipis banget dan kecil banget jadi kadang-kadang kalau misalkan tidak mendapatkan sustri yang pas itu aku pasti bakal disuntik berkali-kali jelas Amanda Manopo Amanda Manopo kemudian mengungkapkan pengalaman yang membuatnya semakin takut di infus kejadian itu dialaminya ketika tengah menjalani syuting di suatu rumah sakit dan mengalami alergi seafood Amanda Manopo mengaku memakan ikan pada yang itu bisa dibilang ikan peda yang kemudian membuat katanya gata-gata kebetulan aku lagi syuting di rumah sakit rumah sakitnya baru bangun tapi udah buka terus tiba-tiba aku kan alergi seafood makan ikan peda langsung bentok-bentok kata Amanda Manopo Amanda Manopo pun langsung ditangani oleh dokter yang ada di rumah sakit tempatnya syuting ia kemudian harus mendapatkan suntikan infus dan suntik anti-alergi itu harus disuntik infus sama suntik buat anti-alergi supaya gak kater-kater dan gak merantik kemana-mana lanjut Amanda Manopo namun infus dan obat anti-alergi yang akan dimasukkan ke tubuh Amanda Manopo itu gagal diberikan hal itu dikarenakan perawat tak bisa menemukan pembuluh darah Amanda Manopo di samping itu Amanda Manopo sadar jika dirinya panik dan badannya sudah makin memerah karena reaksi alergi dari seafood yang dimakan disuntik di kiri terus di jonggal-jonggal Ahmadia gak dapet dilepas lagi gak nemu-nemu karena mungkin alerginya udah makin parah akunya panik akhirnya gak jadi suntik kata Amanda Manopo infus yang tak bisa diberikan kepada Amanda Manopo itu pun membuat reaksi alergi semakin parah tak hanya tubuh keesokan harinya wajah dan mata Amanda Manopo ikut membengkak hal hasil Amanda Manopo mendapatkan pertolongan setelah mendatangi salah satu rumah sakit di Jakarta terdaki pengalamannya dengan jarum suntik cukup mengerikan Amanda Manopo tetap melakukan perawatan infus vitamin Amanda Manopo tampaknya percaya dengan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa beauty is fine sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini semenjak globalasi konten bilisya putra dan candri kajika terpantau yang kerap muncul di layar kaca bersama-sama belakangan ini candri kajika ditandengkan dengan bilisya putra sebagai pemandu acara program kuis siapa mau jadi juara kalau memandu acara bilisya putra sempat mengeprengi candri kajika yang tengah berulang tahun ke-20 dari engkau yang keredar bilisya putra mengerjai candri kajika dengan cara mengedeknya sebagai artis tak yang punya prestasi artis baru maklum ya ini artis gara-gara cuma joget gini doang enak banget ya kok bisa jadi artis kalau mau jadi artis ya harus punya talenta bener nggak ibu-ibu ujar bilisya putra di sisi lain candri kajika juga mulanya dia mendadak naik hitam di sidil terus menurus oleh adik memilih olga siang putra tersebut gini bang bily terkenal karena siapa karena olga apa sih gua bapak ke dunia Allah ucap candri kajika selepas mengutarakan ekspresi kekasalannya mantan pacar parik alilintar itu langsung meneteskan air matanya kala tim smgg datang membawa kue ulang tahun tadi saya itu bercanda jika itu sudah terkenal yaitu punya talenta tadi lu bilang gua terkenal gara-gara juga olga bener juga tapi kurang ajar lu ya sabu bilisya putra segmen ini tim smgg mengerjai jika yang sedang ulang tahun komentar netizen beri hal itu sejumlah netizen turut memberikan responnya walaupun cuma prank yang jadi jika pasti saat sifat aslinya keluar dan pilih kalau ngomong benar sekali komentar netizen yang lain sebelum lanjut ke video jangan lupa nanti subscribe dan juga ternyata loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Amanda Manopo takut di infus lantaran pemburu darah yang tipis dan kecil menjadi aktris yang kerap melakukan perawatan kulit Amanda Manopo tentu sudah tak asing dengan infus namun siapa sangka jika aktris yang akan sederhana 24 tahun itu justru memiliki ketakutan yang besar pada infus kalau misalkan di infus ya aku takut banget ujar Amanda Manopo bukan tanpa sebab Amanda Manopo pun mengungkap alasannya takut dengan jarum suntik untuk infus Amanda Manopo mengaku takut di infus lantaran punya pembuluh darah yang tipis dan kecil hal itu bisa membuatnya disuntik berkali-kali jika menjalani infus karena apa aku tuh apa yang namanya nadi kali ya urat itu tipis banget dan kecil banget jadi kadang-kadang kalau misalkan tidak mendapatkan suster yang pas itu aku pasti bakal disuntik berkali-kali jelas Amanda Manopo Amanda Manopo kemudian mengungkapkan pengalaman yang membuatnya semakin takut di infus kejadian itu dialaminya ketika tengah menjalani syuting di suatu rumah sakit dan mengalami alergi seafood Amanda Manopo mengaku memakan ikan pada yang itu bisa dibilang ikan peda yang kemudian membuat kebetulan aku lagi syuting di rumah sakit rumah sakitnya baru bangun tapi udah buka terus tiba-tiba akukan alergi seafood makan ikan peda langsung bentol bentol kata Amanda Manopo Amanda Manopo langsung dipangani oleh dokter yang ada di rumah sakit tempatnya syuting iya kemudian harus mendapatkan suntikan infus dan suntik anti-alergi itu harus di suntik infus sama suntik buat anti-alergi supaya tidak kata-kata dan enggak merambut kemana-mana lanjut Amanda Manopo namun infus dan obat anti-alergi yang akan dimasukkan ke tubuh Amanda Manopo itu gagal diberikan hal itu dikarenakan perawat tak bisa menemukan pembuluh darah Amanda Manopo di samping itu Amanda Manopo sadar jika dirinya panik dan badannya sudah makin memerah karena reaksi alergi dari siobot yang dimakan disuntik di kiri terus di jokal-jokal Ahmad yang enggak dapat dilepas lagi nggak menemukan mungkin alerginya udah makin parah akunya panik akhirnya enggak jadi suntik kata Amanda Manopo infus yang tak bisa diberikan kepada Amanda Manopo itu pun membuat reaksi alergis paling parah tak hanya tubuh keesokan harinya wajah dan mata Amanda Manopo ikut membengkak penghasil Amanda Manopo mendapatkan pertolongan setelah mendatangi salah satu rumah sakit Jakarta terdaki pengalamannya dengan jarum suntik cukup mengerikan Amanda Manopo tetap melakukan perawatan infus vitamin Amanda Manopo tampaknya percaya dengan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa beauty is fine selamat menikmati